Intro Akhirnya, Rangga Azov ungkap sosok cewek idamanya Seperti Heiko van der Veeken atau Cutsiva Banjarmasinpost.co.id Beberapa waktu terakhir bintang sinetron Samudera Cinta SCTV Rangga Azov Santer dikabarkan dekat dengan artis Cutsiva Tak hanya itu hubungan dirinya dengan Heiko van der Veeken Juga mampu menghipnotis penggemar sinetron Samudera Cinta berkat kepewaan akting keduanya Lantas bagaimana sih tipe cewek idaman seorang Rangga Azov? Apakah seperti Heiko van der Veeken atau Cutsiva? Dilansir Banjarmasinpost.co.id Dari kanal Youtube Samuel Zikwin Dan Ofranda yang tayang 25 Februari 2020 silam Rangga bicara soal kehidupan pribadinya Hal tersebut termasuk juga kriteria perempuan idaman Yang akan dinikainya kelah Di pembuka vlognya saja Rangga Azov langsung ditanyai Samuel Soal kriteria calon pasangannya kelah Setara fisik enggak Cuma lebih suka yang bikin nyaman Kan ujung-ujungnya cowok diumur segini 31 tahun Kalau menikah pengen nyari seseorang yang bikin dia nyaman Ungkap Rangga Satu pemikiran, satu hobi Kalaupun beda hobi juga bisa saling menghargai sambungnya Lagi-lagi Samuel menayangkan tentang penampilan cewek idaman sang aktor Kalau secara fisik gue lebih suka cewek yang tinggi Gue kalau lihat cewek-cewek yang lebih tinggi itu kayak woman crush perempuan impian aja Uca Rangga Azov Meski demikian Rangga Azov tidak memaksakan pasangannya kelah harus bertubuh tinggi Karena lebih ke sifat sih Rangga Azov pun menguraikan hobinya mulai dari traveling hingga nonton Asik aja gitu kalau apa-apa berdua bareng ucarnya Kepada Samuel Rangga menyebut kalau itu Ia memang tak dekat dengan wanita manapun Pertanyaan Samuel Zikulin beralih pada Heiko van der Vecken Yang saat ini jadi lawan mainnya di sinetron Samudera Cinta Suami Feranda itu bahkan menggoda Rangga Jika keduanya bisa saling cinlock alias cinta lokasi Karena jadi pasangan di sinetron Samudera Cinta Tapi gak menutup kemungkinan lo cinlock dong Tanya Samuel disambut tawa Rangga Azov Heiko sendiri udah punya pacar belum sambung Samuel Kayaknya sih enggak ungkap Rangga Kalau lo gak nanya-nanya Ucar Samuel Zikulin Rangga Azov tersenyum dan menyebut dia hanya tidak bertanya saja Di mata Rangga Heiko adalah sosok yang cerdas Dia tahu cara menyelesaikan masalah Dia tahu apa yang harus dilakuin Kayak itu sih bebernya Meski demikian diungkapkan Rangga Kalau Heiko masih memiliki sisi kekanak-kanakan Lantaran usianya yang masih muda Lebih jauh Samuel mengulik apakah Heiko merupakan perempuan hidaman Rangga Azov Dengan sifat kekanakannya tersebut Kalau seumuran kita sih kayaknya enggak Ucar Rangga Azov Kita kan butuh orang yang nyaman Enggak ribet lah sambungnya Karena jiwa kita kan udah pada tahap Untuk menghindari konflik Pungkas Rangga Azov Awal mula kabar Rangga Azov disebut dekat dengan Cutsiva Cutsiva kini justru santer dikabarkan Memiliki hubungan spesial dengan aktor yang tengah naik daun juga Yakni Rangga Azov Kedekatan keduanya tercium setelah Cutsiva Ikut bermain dalam Samudera Cinta SCTV Yang dipintangi Rangga Azov Hingga kabar terakhir Rangga Azov dan Cutsiva Disebut diam-diam tak aruf Karena sejumlah kedekatan keduanya Seperti belum lama ini Kala Rangga Azov datang ke pesta pernikahan kakak sulung Cutsiva Randi pada 16 Maret lalu Rangga Azov yang datang sendiri di pesta tersebut Tampak berfoto dengan keluarga inti Cutsiva Diunggak di laman Instagram sang kakak ipar Dira Amel Foto itu pun heboh di kalangan fans Yang memang sudah berharap agar Rangga Azov dan Cutsiva berjodoh Terlebih mengingat ungkapan Rangga Azov lewat Youtube Samuel A.Franda Vlog Beberapa waktu lalu Dimana Rangga Azov terang-terangan menyebut Cutsiva sebagai wife material Rangga Azov pun tak memungkiri jika kelak menjadi seorang istri Cutsiva akan sangat menyayangi keluarganya Sayangnya sampai saat ini Rangga Azov maupun Cutsiva sama-sama kompak menutupi kisah asmara mereka Bahkan dari pernyataan yang sempat keduanya ungkapkan Rangga Azov dan Cutsiva sama-sama Memiliki komitmen mengungkap kisah asmara mereka jika sudah menikah Dipanto dari Instagramnya Dira Amel istri kakak kandung Cutsiva kini membongkar keperibadian asli sangat diipar Dira Amel yang juga seorang penulis ini menggambarkan bagaimana sosok Cutsiva lewat sebuah prosa yang ia buat Dira Amel mengakui jika prosa itu memang terinspirasi dari sosok Cutsiva yang menyikapi segala sesuatu dengan tulus dan sederhana Ia juga mengunggah potret lukisan Cutsiva dalam postingan yang dibagikan Jumat 10 April 2020 malam itu Ah Sif, aku rindu Spot tidurku di sebelahmu jangan diisi senau atau putih ya Aku ingin cerita banyak seperti hari-hari lalu sampai subuh Ingin walk out dan makan sereal di mangkok biru kembang-kembang Tapi untuk sementara kita nikmati saja dulu jeda yang ada sampai keadaan membaik ya Emoji hati merah ungkapnya Dilansir dari panjarmasin.tribunews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!